Intro Hai, yo halo what's up guys Baik lagi bersama gue Vian Dan kita hari ini bakalan lanjutin lagi main Ori and the Will of the Waves Di video kemarin kita nyobain bermain-main dengan Latsyber Yaitu Light Age Yang merupakan kekuatannya dari Ori setelah dia mendapatkan Powernya kembali di pohonnya Lalu ya, kita dapat juga power untuk nempel di tembok Dan satunya lagi itu untuk double jump Itu cukup membantu karena kita akhirnya bisa kemana-mana Tapi kemana itu kita nge-stuck di bagian dimana kita gak bisa lompat ke atas sini Yang jelasnya disini ada jalan Ya dari sini ada jalan yang misalnya kita gak bisa lewatin ya Kalau gitu kita hari ini bakalan nyoba untuk kembali ke bagian yang masih abu-abu disini Yaitu bagian sini masih abu-abu disini juga masih abu-abu Dan disini masih abu-abu guys Ya kita bakalan coba kembali ke Sono Tapi sebelum itu gue mau ngingetin itu buat kalian yang belum like dan share Like dan share dulu Jangan lupa juga buat subscribe Dan ya klik the bell Supaya kalian dapet notifikasi kapan gue nge-upload lagi Oke guys Ya Tanpa basa-basa lagi Let's get into the game Dan ya Kita bakalan langsung aja ke Sono Jadi gue skip aja langsung ya Biar gak kelamaan Ya oke guys Jadi kita sekarang udah nyampe disini Udah deket sama bagian yang tadi gue bilang Kita belum bisa eksplorasi Karena kayaknya kita gak bisa ngehajar disitu ya Ini seperti itu Air terjun nih bukan sih Gue lupa Oke kita turun dulu disini Lompat atau ke bawah Apa-apa Nah sini kamu Ya di kadal tiba-tiba ada dua dong Nah disini seperti bisa kita hancurin juga Gak tau ada apa Oke ada apa tuh namanya Ya itulah Ijo-ijo itu Let's go Ya juga sama-sama mental Nah iya disini kita ada itu ada yang gak bisa kita hajar ya kan Pintunya disini Gue boleh inget ya Gara-gara kita tadi masih pake obor Ya kan Sekarang itu udah pake senjata kesendi Ini ngapain lagi ada landak disini dong Iya gue boleh inget Kita mesti pake ini ya Kalau lompat ke sononya bisa gak sih Bisa kan langsung Yaudah biar Dari pandang kelaman gitu kan Nah ada peta baru Lumapulse, Inkwater Mask sama Midnight Burrow Seperti kita bakalan ke Lumapulse dulu ya Gue pengen tau di atas sonoda apa Astaga ada apa lah gitu ya ampun Mati kamu Sip Nah Sip Kelar Kita eksplorasi lagi dulu ya guys Disini ada gerbang yang kayaknya gak bisa dibuka dulu Gak tau gimana caranya Atau musti banget lewat sono kah? Lewat atas itu kah? Gak bisa ya Atau nanti bakalan kebuka setelah kita mengalahkan sesuatu Biasanya sih gitu Nah berarti emang jalan udah bener ya Nah kan ada sesuatu nih Kubang apa lagi Oh mesti dihajar belakangnya kayaknya Astaga Susah amat sih lawannya Aduh Mati dong gue Nah mati dia Sip Nah sekarang pertanyaannya adalah Gue gimana cara ngelawan si kumbang badak ini gitu loh Oh dia pui ya gak? Oh i see Berarti pas lagi dia nabrak tembok gitu Gue bisa Gue bisa ngajar dia ya Oke Nah Akhirnya dia mati dong Ini apa lagi ya ampun Nah nice Langsung mati dia Ada kadal Ini kenapa ada cicak lagi dong ya ampun Halo Aduh Kayak gue coba bisa ngehajar palanya doang ya kalau gitu ya Ini mesti gue apain sih padahal Nah sip Sini buru naik ah Penakut Nah mati dia Nice Terus apalah gitu loh Ya ampun Ada yang nyamuk dong sekarang Ini apa sih? Makin banyak aja dong monster ya Makin aneh-aneh dong Udah terus gue Masih lawan apa lagi nih Nah Akhirnya kebuka Ya ampun Buat buka pintu doang ya Segitu susah Astaga Oke guys Gue gak tau apa yang bakal kita dapet disini Seperti ya Kemampuan untuk terbang atau apapun Supaya kita bisa sampai di atas kan Apa ini? Life pact You've gained a new spirit shard Spend life to cast spells Without energy Spend life to cast spells Ya Aduh Make gue jatuh Spend life to cast spells When out of energy That looks good Looks good Ya Gue gak tau lah Tap to equip Karena kita juga cuma ada satu Yaudah lah kita pake aja ya Disini ya Oke lah Kalau gitu sekarang gue musik mana? Coba kita lihat map dulu Kita lihat bagian mana Yang belum kita bisa telusuri Yaitu di atas sini Bentar Gue naik ke atas itu bisa gak? Gak bisa ya Ini duri dong Oh gak bisa Gak bisa Berarti emang kita belum disuruh naik ke atas sono Ya ampun kita capek-capek Dari tadi tuh cuma buat dapetin gitu doang guys Ayo Oke lah Kalau gitu kita nyoba yang ke bawah sini ya guys Ini ada satu jalan yang belum kita cobain Oke Kita sono Please jangan duri Ngapain kamu ah Aduh Ya elah Astaga nih Satu Bener-bener dah Laba-laba Iya Oke Kamu ngapain ah Aduh Iks Aduh Matilah kamu laba-laba Sip Ini kayak nanti lawan bosnya bakal susah nih Terus gue ngelewatin itunya Gimana ceritanya bosku Duri semua dong Oke nanti kita mesti nyari ability baru ya Baru kita bisa langsung Seperti berarti kita emang bukan saatnya untuk kesini Berarti sekarang saatnya kita nyoba untuk naik sini guys Oke guys Sekarang caranya kita nyoba untuk naik ke atas sini Dan kita lihat ada apa disini ya Let's go Oke Di atas sini ada apa Oke Dapet Cahaya Sepertinya Come on Ma bro Sebenernya masih banyak hal yang bisa kita telusuri disini sih Coba kita telusuri dulu ya guys Gue soal penasaran juga Ada apa disitu Oke ada Kenapa ada si kumbang ini lagi coba Matilah kamu Ini yang tadi belum bisa kita lewatin kan ya Oke Ini seperti udah bisa kita lewatin sekarang apa ini Oh dapet ability baru gak Resilience You've gained a new spirit shard Reduce damage taken Tap to equip Ya ini aja lah Daripada gue pake ini kan Daripada gue pake Turn life into magic Kutapan juga gue pake magic Jadi sekarang kita bisa naik ke atas Ya bener kan ini yang belum kita eksplorasi Let's go ke atas Kalau gitu kita lihat ada apa Minggir kamu Nah ini jalan yang tadi kita belum bisa buka ya guys Tapi di kiri tuh ada apa lagi gak Kalau ada kayaknya bisa kita kesono dulu guys Let's go Coba kita kesono dulu ya Kenapa ada dia lagi sih Ya ampun Kau mau ngapain ya Aduh keinjok gue Lumayan dapet HP Oke nice Oke Kelar Di bawah situ ada Ada orbs kuning Tapi gue gak tau gimana ngambil ya by the way Aduh Ditubruk sama kadal dong gue Nice Nah ini udah mendingan ya Berarti disini kita bisa lewat sekarang Oke good Tetep aja gak bisa ya Oh bisa kita lewat sini Naik ke atas sini Let's see ada apa disini sekarang Kenapa kayak tempat ini tuh di Apa sih Gak bisa dilewatin banget gitu Lumapools Ya kita balik ke Lumapools yang tadi ya Jangan-jangan ini mah cuma balik gak sih Terus gimana gue kesononya bapak Belum bisa Belum Belum waktunya Ini bisa kita ambil gak Dorong dulu ke samping Oke Nah kita dapet satu lagi Live cell fragment Dari yang episode sebelumnya Akhirnya kita dapet live cell fragment lagi ya Akhirnya live kita jadi 4 dong Setelah lama Akhirnya What the heck Itu tadi barusan gue Berdiri di Apa nih Berdiri di duri Oke kita balik aja langsung ke atas Guys Oke guys Sekarang saatnya kita mengeksplorasi Bagian dimana kita jatuh ya Tadi ya Apa nih Ini juga apaan Oh HP Nice Kita sekarang udah keluar dari goa-goan itu ya Ini kayak ada cutscene Apa ini Monyet Monyet Kung Fu Panda Splendid isn't it The last spring in all her magnificence Yeah A whole generation of Moki have come and gone Since the oatmeal's wheel last turn Oatmeal's wheel All the way out here Shriek Shriek itu Shriek itu kayak semacam Apa sih Legenda burung Legenda burung hantu yang gede Bukan sih Something must have stirred her from her roost Some threat perhaps Ada ancaman mungkin Not choose really Tentunya bukan kamu Kamu mah tidak berbahaya Kita harus memperbaiki itu Untungnya untukmu Aku ini seorang Ahli senjata Oh Kayaknya dia Tempat kita bisa memperbaiki senjata ya Apa ya Kita bisa berbicara Interested in honing your skills I can offer a deal in your first purchase only So choose wisely Yes Yes What is this Spirit star Throw a star that returns to you Blaze uses energy Ini spirit star apa ini Spite Uses of energy Spirit smash Pound falls with a strong sweeping blow Gak yang Yang gak use energy ini doang ya Coba kita pake dulu ya Spirit smash Make the most of your new skill The next one comes so cheaply If you If you care to put your skills to the test There's a spirit shrine nearby Just the place for you to prove your matter Our paths with cross again Till then keep your blade at the radian And high on the sky The ink water shrine New rumor Press tab to see details Sini ya rumor ya Kita masih belum sampe ke guardian of the marsh Gue gak tau guardian of the marsh ini nanti mau ngapain ya Alright guys Sepertinya untuk episode kali ini udahan dulu Yaitu akhirnya kita ketemu sama si ini Apa namanya Ya shopkeeper atau weapon master Weapon master ya Ini lama banget gak sih buat ketemu dia doang So ya guys Kalau kalian suka sama game ini Jangan lupa untuk leave a like Like dan share Jangan lupa juga untuk subscribe Klik lonceng di bawah Sumpah kalian dapat notifikasi Kalau nanti gue upload video lagi So ya guys Thank you for watching Happy gaming and Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax